selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dimaksud puasa atas dasar iman yaitu puasa karena meyakini kewajibannya dia lakukan puasa Ramadan karena yakini puasa Ramadan itu wajib kemudian disebutkan al-fatul bari juga yang dimaksudkan ihtisaban adalah mengharap pahala dari Allah Al-Khattabi berkata yang dimaksud ihtisab itu adalah terkait niat yaitu berpuasa dengan niat untuk mengharap balasan yaitu balasan baik dari Allah jika seorang berniat demikian ia tidak akan merasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani puasa nah ini kalau kita beramal secara umum kalau yang diinginkan itu ridha Allah amalan itu makin mudah namun kalau kita itu tidak ikhlas maka amalan itu akan makin berat ya projemah bisa praktekan kita praktekan kalau beramal apapun itu ikhlas karena Allah kalau ikhlas karena Allah maka amalan itu tidak akan berat dilaksanakan dan tidak terasa lama termasuk juga kalau kita jalani ibadah puasa juga disebutkan oleh para ulama adis ini juga menunjukkan itulah orang yang berpuasa dengan benar orang berpuasa dengan benar berarti terpenuhi dua syarat pertama dia lakukan atas dasar iman tadi dan mengharap pahala dari Allah benarnya puasa itu di dasar iman kata dokter Muhammad bin Ibrahim Alhammad dalam kitab Ramadan Durusun benarnya puasa itu jika di dasar iman dan puasa tersebut dilakukan dengan ikhlas karena Allah lalu mengharap pahala dari Allah mengagumkan syariat Allah bukan melakukan atas dasar ria cari pujian atau hanya sekadar mengikuti kebiasaan orang sekitar nah kalau seorang itu mendasari puasanya karena dasar iman mengharap pahala dan rita Allah maka tentu hatinya semakin tenang lapang dan bahagia ia pun akan bersyukur atas nikmat puasa Ramadan yang ia dapati tahun ini hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa ini kalau atas dasar imannya dan mengharap pahala dari Allah sehingga ia pun terlihat berhati ceria dan berakhlak yang baik ini kata dokter Muhammad bin Ibrahim Alhammad nah hadis di atas juga menunjukkan bolehnya kita mengharap pahala kalau kita lakukan amalan apapun mau sholat sholat wajib sholat sunnah ada puasa boleh kita mengharap pahala dan itulah yang namanya ikhlas nah hadis di atas juga sekaligus jadi dalil bolehnya menyebut Ramadan juga dengan Ramadan saja bukan syahrul Ramadan bukan bulan Ramadan karena hadis yang melarang menyebut dengan Ramadan saja hadisnya ta'if dan yang terakhir hadis ini jadi dalil keutamaan bulan Ramadan dimana siapa saja yang berpuasa ketika itu dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni walaupun banyak seperti bui di lautan nah dosa-dosa yang diampuni disini bisa dosa kecil sebagaimana amal sholat secara umum bisa juga dosa-dosa besar nah jadi kesimpulannya pada pagi ini yang kita kaji puasa Ramadan jika dilakukan benar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu siapa yang mengampuni? Allah dosa-dosanya itu yang bagaimana? bisa dosa kecil sebagaimana amal sholat secara umum dan juga ada kemungkinan dosa besar juga terhapus dengan amalan puasa Ramadan wallahualam biswab itu yang kita kaji pada kesempatan kali ini mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kebaikan kepada kita kebaikan yang banyak untuk terus dapat keberkahan dari bulan Ramadan yang kita jalani demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ila ila anta astaghfirullah wa tobi laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.